Sementara itu, sejumlah supir pengangkut barang yang melintas di Jalan Poros Takalar mengeluh dan resah. Ya, mereka ini mengeluh, memirsa karena adanya pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oklum dari Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang berjaga setiap malamnya di depan Pasar Sentral Kabupaten Takalar. Seperti inilah suasana operasi malam di depan Pasar Sentral yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Sejumlah mobil pickup yang mengangkut barang seperti sayur-sayuran ditahan oleh petugas Dinas Perhubungan yang melakukan Dinas Malam. Oklum ini berdiri di tengah badan jalan dengan menunggu truk yang melintas. Tidak tanggung-tanggung, para supir yang singgah ini dimintai uang oleh petugas dengan alasan pembelian air minum. Dengan sejumlah uang yang diberikan bervariasi, biasanya diberi 5.000 hingga 10.000 rupiah. Namun, yang lebih parahnya mobil yang tidak singgah di pos tersebut dikejar dan ditahan, lalu menyuruh supir membayar 50.000 rupiah. Tindakan ini mulai dikeluhkan sejumlah supir. Seperti salah satunya, supir asal Bantaeng mengekursah atas tindakan penghutan yang dilakukan oleh pegawai di Skub yang sering meminta uang tanpa melihat surat tanda kelengkapan mobilnya. Biar untuk lengkap. Dari dulu itu ada kebun busan itu begini. Nanti kalau sebelum ke lewat di sana di atas mobil. Bakar pernah saya itu 50. Di daerah... Bersudah sedikit. Bersudah sedikit. Kasih, disini. Yang dipajarnya bergabung, ya. Jalan bergabung, panjurubuah, ya. Oh, jangan lalu ini sudah. Tandanggung. Jibur. Jibur. Diburuh, karena kemarin emak tiga hari lalu, itu kan pernah juga ada yang kejian seperti ini kan, diburuh. Kalau itu yang kita mau aduh, kita mau basuh. Dia membayar sampai 50, waktu yang seratus, kosong. Iya betul, kalau betul-betul dia juga ya. Dia sering. Sering? Berapa biasa dibayar kalau lewat di checkpointnya di depan sentral? Enggak, setelah lima ribu sih pak. Setelah lima ribu, enggak kasih garcis? Enggak ada pak. Tidak ada, kalau pulang dibayar lagi? Misalnya enggak, Pak. Biasa tidak, Pak? Iya, Pak. Apa rasanya suruh dibayar? Minta saja begitu, Pak. Oh, minta biasa saja? Iya. Tidak kasih lagi surat-surat? Enggak. Tidak? Tidak, Pak. Lengkap saja memangkah? Iya. Selain itu, salah satu supir truk asal Makassar juga mengalami hal yang serupa. Ia mengaku bahwa setiap melintas di jalan ini, ia selalu membayar bahkan saat pulang. Idris Tajanang, V Channel. Wah, ini kalau kita mengusut lebih dalam, sebenarnya bisa terkena juga sanksi yang bisa mencerat petugas-petugas yang diduga melakukan pungutan liar terhadap supir yang berada di Kabupaten Tanggalat. Apalagi pungutan yang ini yang dilakukan setiap malam cukup peresahkan para supir yang melintas di daerah tersebut dan lumayan untuk membayar 50 ribu, kemudian juga 5 ribu. Dan ini dengan alasan tidak ada surat-surat kelengkapan, kemudian tidak ada surat pengantar yang dibawa dari Dinas Perhubungan untuk meminta pungutan kepada para supir ini, ini bisa masuk kategori pungutan liar. Iya, karena kalau biasanya para supir ini ingin masuk dan tidak memberikan uang kontribusi kepada Dinas Perhubungan tersebut, ini kabarnya tidak boleh masuk ya? Enggak, bahkan dikejar artian. Bahkan dikejar? Bahkan dikejar untuk membayar itu. Nah ini perlu keseriusan lah dari Dinas Perhubungan sendiri untuk mengatasi hal tersebut.